Halo teman-teman jumpa lagi dengan Mama Aisyro kali ini kita akan bikin bolu susu dua telur vanila pandan untuk variasi teman-teman ya biar cantik bahan-bahannya adalah gula pasir 80 gram telur dua butir SP setengah sendok teh atau satu sendok teh vanili pasta pandan untuk hiasan susu satu saset atau 27 gram tepung terigu protein sedang 80 gram SKM satu saset atau 40 gram dan air 8 sendok makan atau 80 mili Oke kita lanjut mixer ya sebelumnya kita siapkan terus cairan susunya ya teman-teman kita masukkan ini coba kita takar satu sendok 3 sendok ini menggunakan dua nakarnya pas tadi reparasi teman-teman kalau nakar yang sekarang itu sudah enggak apa soalnya kan enggak bisa ngambil cara maksimal tapi semuanya cembung seperti itu yang penting kita tahu adalah satu saset atau 27 gram lalu kita aduk seperti ini teman-teman sampai larut soalnya ini airnya enggak panas tadi cuman air hangat sudah agak dingin kita masukkan kainnya aduk-aduk lagi sampai benar-benar larut tidak ada susu yang menggerindil ya nanti dimasukkan ke ke adonan itu aslinya bagus merata Terima kasih setelah tercampur pelurnya teman-teman kali kita masukkan gulanya coba kita takat juga dengan sendok satu dua tiga empat lima enam karena tadi kurang bisa cembung teman-teman kemudian kita masukkan SP nya satu sendok teh enggak lunjung kalau diukur nanti diratakan itu cuman rata aja teman-teman satu sendok tehnya karena kita cuma pakai dua telur jadi satu sendok tehnya enggak cuman dan kita masukkan vanilla powdernya seperempat sendok teh atau secukupnya kemudian kita mixer seperti ini saya mixer kira-kira tujuh menit teman-teman dan sudah sampai kenital berjejak sudah mulai putih mengembang dan berjejak teman-teman dan sudah sudah mulai halus kelubung-kelubung kecilnya sudah hilang lalu misternya kita siap matikan bukan tepung terigunya sambil diayak teman seperti ini kita bagi tiga tahapan lalu kita mixer dengan kecepatan paling rendah cukup beberapa detik saja sampai 10 detik kita ambil lagi yang kedua ini ambil di ayam kemudian kita mixer lagi cukup beberapa detik yang penting rata dan yang terakhir kita masukkan ini semuanya dan kita ayak kita mixer lagi sampai rata semuanya terakhir setelah dirasa rata kita matikan dan kita lepas misernya ini untuk dibersihkan tinggal bersihkan mister ini teman-teman karena sudah nggak dipakai yang menempel juga lumayan banyak yang terakhir apa tinggal masukkan cairan susunya sekarang kita masukkan cairan larutan susunya ya masukkan susunya boleh bertahap teman-teman atau langsung seperti kita masukkan cairan mentega atau margarin ini seperti itu bertahap dan aduk balik saya pakai jentong karena sepatulanya tadi lepas-lepas teman-teman lebih mudah pakai ini nggak mendukung soalnya sepatulanya terlalu kecil yang penting kita pelan-pelan dan jangan sampai adonan itu turun sekarang kita bagi adonan menjadi dua teman-teman setengah kita setengah untuk diwarnai atau dikasih pandan biar cantik ada variasi warna alami kuning atau putih kayak gini putih gading campur warna hijau nanti buat motif selang-seling seperti itu kita aduk teman-teman pelan pelan-pelan aduknya sampai benar-benar rata teman-teman ya sekarang kita siapkan loyangnya teman-teman dan kita akan koreksi dengan minyak sayur ya harus rata walaupun sedikit harus rata aja sekarang kita isikan teman-teman selang-seling ya biar cantik bisa mengisikan terserah mau dibikin motif apa seperti marble atau seperti marmer bisa seperti ini bisa langsung semuanya lapis seluruhnya juga bisa hari ini saya bikin acak motifnya kita suka deh yang penting dikasih warna yang berbeda biar cantik kalau sudah selesai semuanya kita masukkan nanti kita hentak-hentakan agar udara yang terperangkap atau gelembung-gelembung yang masih terperangkap dalam adonan bisa keluar dan hasilnya cantik hentak-hentak seperti ini teman-teman ya sebelum loyang dimasukkan ke dandang sudah kita panaskan sebelumnya teman-teman dengan api besar dan ketika sudah siap tinggal masuk kita kukus selama 20 menit teman-teman setelah 20 menit kita akan coba tes tusuk ini tusukan pertama bagaimana hasilnya lengket tidak tidak lengket yang kedua tidak lengket juga dan yang ketiga lagi tempat yang lain tidak lengket berarti sudah matang dan siap kita angkat jangan lupa kompornya dimatikan nah cantik kan teman-teman cantik loh walaupun aja ini tinggal kita balik teman-teman agak dingin walaupun masih hangat sudah bisa dibalik tapi hati-hati kita lihat kita buka loyangnya dan hasilnya cantik hasilnya ya teman-teman sangat menarik kan nanti biar anak-anak suka nampak atasnya teman-teman merata bagus kan motifnya itu acak tapi hasilnya menarik kita lihat sebentar ya biar tahu semuanya kelihatan kan ini pori-porinya kecil rata dan warnanya cantik pasti rasanya moist banget ini dan sudah kita potong meski kurang rapi maaf ya tapi tetap cantik kok warnanya terima kasih telah menonton selamat mencoba dan menikmati dadah